Intro Pemeriksa pada pidato kebangsaan bertajuk perubahan untuk keadilan sosial calon presiden 2024 Anies Baswedan menyebut masih banyak praktik mafia di negeri ini yang harus segera diberantas karena membuat ketidakpastian di tengah masyarakat. Dalam sebuah perjalanan saya lewat satu tempat sekitar Purwodadi ada satu orang yang seperti menghentikan Pak Pak sebentar Pak sebentar saya berhenti terus dia cerita Pak Anies masalah di negeri ini padahal ini di kampung nih adalah soal mafia Pak Pak Anies ini mafia di Indonesia ini harus diberantas Pak. Mafia ini harus diselesaikan Pak. Saya pikir benar juga kata dia. Begitu banyak mafia-mafia yang hadir yang membuat kita memiliki ketidakpastian. Kenapa petani harus bersaing dapat pupuk penuh dengan ketidakpastian. Karena apa? Karena aksesnya dikuasai oleh mafia-mafia bubuk. Ketika bicara tentang pekerja migran banyak dari mereka yang sistemnya dikuasai oleh mafia-mafia PMI. Yang mereka berangkat kerja keras dan ujungnya pulang tidak bisa mendapatkan yang selayaknya. Sama UKM juga begitu. Dan mafia-mafia ini berderet. Ada rusan mafia tanah, ada mafia parkir, ada mafia kesehatan, mafia perumahan, mafia pemilu, mafia bansos. Bahkan mafia proyek pemerintah. Terima kasih telah menonton!